Assalamualaikum bunda semua kembali lagi di channel ibu liapamili Oke jadi ceritanya pagi-pagi sekali ini tuh udah hujan gede banget ya bun ya Padahal aku tuh lagi nungguin hujannya berhenti untuk pergi mencari lauk ya bun ya Nah sekarang hujannya udah berhenti dan kita siap-siap untuk berangkat mencari makanan untuk sore hari ya bun ya Sekarang kita berangkat dulu mencari ikan Nah sekarang aku udah sampai ke tempat penjual ikan Dan disini kondisinya habis hujan ya bun ya jadi jalanan lumayan banjir Disini ada ikan segar dia menjual ikan nila dan juga ikan ikan mas ya bun ya Jadi aku milih ikan nila aja untuk nanti aku bakar Ikannya agak kecil-kecil jadi aku belinya 1 kilo 1 kilo tuh harganya 40 ribu bun disini bun Nah ini ikannya udah siap dan kita lanjut pulang Oh iya bun aku mampir dulu ke tempat penjual nugget gitu ya bun ya Jadi disini aku mau beli nugget karena anak aku tuh minta beli nugget karena udah lama banget gak makan nugget Jadi disini aku mampir dulu sebentar Disini banyak macem-macem nugget dan juga ada ayam beku gitu ada bebek juga ya bun ya Jadi disini aku mau beli nugget dan juga bebek beku Ini bisa lihat ya bun ya banyak banget pilihannya Ada juga yang berbentuk angka dan juga hewan juga ada bun Ini ayam beku Bagi yang mau beli ayam gitu yang udah beku untuk disimpan Atau lebih memilih ayam yang segar silahkan Disini aku gak mau beli ayam bekunya ya Jadi aku disini ditawarin bebek Karena nyari bebek juga agak susah disini bunda Jadi aku beli yang beku aja Oke bun karena udah selesai kita lanjut pulang Nah inilah kondisi perjalanan menuju rumahku bun Di komplet perumahan sederhana Ikuti terus ya bun ya Sampai selesai Nah sekarang aku udah sampai di rumah dan inilah ikan yang tadi aku beli Udah aku cuci juga ya bunda ya Sekarang siap-siap untuk kita bakar Jadi bunda aku lagi siapin bumbu-bumbu ikan bakarnya Supaya lebih enak Disini aku kasih bumbu seperti kunyit, jahe, bawang putih, cabai Supaya pedas ya bunda ya Dan rasanya juga lebih enak Dan nanti aku akan campurin ketumbar dan juga lada Nah karena ikannya masih segar Jadi aku peraskan juga jeruk nipis Supaya dia lebih rasanya nanti juga lebih enak ya bunda ya Jadi kita peraskan jeruk nipis secukupnya Nah disini aku kasih satu buah jeruk nipis Ikan bakar itu juga lebih enak sih bakar sendiri ya bun ya Kalau beli itu memang enak ya bun ya Tapi ya harganya juga lumayan bunda dibandingkan kita bakar sendiri Jadi bunda-bunda aku juga tuh gak jago-jago banget masak ya bun ya Dan juga gak pintar-pintar juga untuk masak Tapi untuk masak ikan bakar ini pasti enak bun Ikutin terus ya sampai selesai videonya Nah ini aku tuh buat bumbu Bumbu ikan bakar yang pedas Pedas manis ya bun ya Karena ada cabai dan juga dikasih kecap Sama dikasih madu juga bumbunya Jadi enak banget pokoknya Cuaca sekarang itu Kalau di depan aku tuh lagi hujan terus ya bunda ya Jadi sepertinya cocok banget Kalau masak ikan bakar Pas cuaca dingin-dingin begini bun Jadi makan itu lebih nikmat rasanya Oke sekarang bumbunya udah siap Udah tinggal Membakar ikannya Ini ikannya aku goreng dulu Sebentar ya bunda ya Supaya lebih enak aja gitu Karena bakarnya bukan di batu bara Eh batu bara lagi di bara api gitu ya bun Tapi bakarnya di teplon Makanya aku goreng dulu sebentar Supaya Lebih rasanya lebih mantep aja deh Ini teplonnya murah banget bunda ya Harganya 30 ribu Ini bisa untuk bakar apa aja bun Bakar ayam Bakar ikan Bakar roti juga bisa Bakar sosis Nager dan lain-lain juga bisa Dan ini juga gak lengket bunda ya Udah ada minyak-minyaknya gitu Jadi gak lengket Oke bunda-bunda semua Karena disini aku udah selesai bakar ikannya Dan nanti mau siap-siap untuk langsung makan Karena perut rasanya udah lapar banget Jadi untuk video kali ini Takut kepanjangan banget Jadi Sampai sini dulu ya bun Nanti kita lanjut di video berikutnya Oke untuk Bunda-bunda semua Jika ada salah kata Ataupun kekurangan Mohon maaf ya bun Sampai jumpa ya